Sebelum kita lanjut ke videonya, kita disclaimer singkat dulu ya guys ya Yaitu video ini selalu dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan dan pengetahuan umum ya guys Jadi dimana konten yang disajikan tidak dimaksudkan sebagai saran profesional atau informasi resmi Jadi penonton diharapkan untuk dapat melakukan riset mereka sendiri Sebelum mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang diberikan dalam video ini guys Oke kita gas ya guys ya, kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Riki Ardi di Channel Up Official 88 Kali ini kita akan membahas apa itu Sourke Kode di PNetwork ya guys Jadi Sourke Kode di PNetwork ini adalah suatu serangkaian instruksi ya guys ya Dan perintah yang ditulis oleh para pengembang untuk dapat menjalankan suatu perangkat lunak guys Dimana PNetwork dengan Sourke Kode ini adalah jantung dari seluruh ekosistemnya Dan memastikan bahwa setiap transaksi, konsensus, dan fitur lain berjalan sesuai dengan yang diinginkan Dalam konteks PNetwork Sourke Kode ini bukan sekedar pelengkap cerita ya guys ya Dimana ia memiliki suatu peran yang sangat penting dalam menjamin transparansi dan keamanan jaringan guys Jadi Sourke Kode ini yang solid ini dan transparan ini juga memastikan Bahwa dimana PNetwork bisa bekerja secara desentralisasi ya Sehingga tidak ada satu entitas pun yang memiliki kontrol penuh Meskipun mungkin terdengar rumit Kehadiran Sourke Kode di PNetwork ini adalah bukti keseriusannya PNetwork ya Dalam membangun ekosistem blockchain yang aman dan terpercaya Jadi bukan hanya sekedar pelengkap Tetapi merupakan suatu fondasi utama yang memastikan Bahwa PNetwork dapat berkembang dan digunakan secara luas di masa depan Demikian penjelasan singkat mengenai Sourke Kode di PNetwork ya guys ya Dimana dengan memahami perannya Kita semakin yakin bahwa PNetwork bukan hanya sekedar cerita Tetapi sebuah inovasi nyata di dunia blockchain Jadi jangan lupa untuk selalu di like, share, dan subscribe ya guys ya Jadi yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe Dan untuk agar dapat mendapatkan informasi terbaru seputar PNetwork Oke sampai jumpa di video berikutnya Kita lanjutkan Terima kasih